Saudara ulang tahun bakal Capres Ganjar Pranowo kemarin dirayakan dengan meriah di acara pertemuan pemimpin demokrasi se-Asia di kantor PDI Perjuangan Lenteng Agung Jakarta. Selain dapat kado spesial dari sang istri, Ganjar juga dapat selamat dari pesaingnya Anies Baswedan. Ulang tahun ke-55 Ganjar Pranowo dirayakan di pertemuan pemimpin demokrasi se-Asia di kantor DPP PDI Perjuangan Lenteng Agung Jakarta. Ganjar bersyukur berada di tengah para pemimpin demokrasi se-Asia yang mengadakan pertemuan membahas perkembangan demokrasi di dunia. Tak cuma mendapat hadiah dari sang istri Siti Atikoh, Ganjar mendapat ucapan selamat ulang tahun dari pesaingnya di pemilihan Presiden 2024 Anies Baswedan. Melalui akun pribadi Media Social X, Anies menyampaikan selamat ulang tahun dalam bahasa Jawa. Anies berharap diundang bila ada makan-makan bersama merayakan ulang tahun Ganjar. Ganjar pun merespons Anies dalam bahasa Jawa secara guyon. Ganjar mengucapkan terima kasih atas ucapan Anies, pesaing politiknya di Pilpres 2024. Oke ya, makasih ya. Terima kasih, makasih ya. Masih ada acara ulang tahun. Ada ucapan spesial nggak yang diterima di hari ulang tahun ini? Ada ucapan spesial nggak? Dengan keluarga, Mas, sama alam. Ucapan spesial di cium istriku. Diucapin sama Pak Anies loh, Pak. Dipeluk alam, ha? Diucapin sama Pak Anies. Oh iya? Aduh, aku belum. Mas Anies, makasih ya. Dan teman-teman yang lain yang sudah mengucapkan, pokoknya kita kempakan. Ditunggu nggak Prabowo ucapan selamat ulang tahun yang mungkin? Di hari ulang tahunnya, Ganjar juga menghadiri pertemuan bersama para pengusaha milenial di kawasan Menteng, Jakarta. Dalam pertemuan, Ganjar dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD mendengarkan kipra anak muda para pengusaha kopi. Para pengusaha kopi seringkali ketika mereka melakukan rekayasa, seringkali regulasinya nggak memenuhi. Bahkan kemudian nggak mau. Sehingga kadang-kadang kreaksinya bagus banget di tempat kita, tidak bisa dipakai, kemudian dijual kepada orang asing, mahal yang kita pun dibeli di tempat kita lebih mahal lagi. Dan ternyata, saya kira ini baru lima yang kita tampilkan hari ini. Dugaan saya ada juga jumlah orang seperti mereka ini. Saat ini, Ganjar Mahfud tengah bersosialisasi sebelum masa kampanye ditetapkan Komisi Pemilihan Umum. Ganjar Mahfud kini bersaing dengan pasangan Anies Baswedan, Muhammad Iskandar, dan Prabowo Subianto, Gibran, Rakabuming Raka. Tim Liputan, Kompas TV